Ya, ini sering kita sampaikan Allah Maha Tinggi dan Ahlus Sunnah meyakini ketinggian Allah dari tiga sisi Pertama, Ulu Al-Qahar, yang kedua Ulu Al-Qadr dan ketiga Ulu Al-Zad Bahwasanya Allah Maha Tinggi dari sisi kekuasaan tidak ada yang bisa keluar dari kekuasaan Allah dan Allah Maha Tinggi dari sisi Zad, Ulu Al-Qadr semua sifat Allah adalah Maha sempurna, tidak ada kurang sedikit pun dan yang ketiga Ulu Al-Zad bahwasanya Allah Maha Tinggi dari Zadnya lebih tinggi dari segala-galanya dari seluruh makhluknya adapun Ahlul Bida semuanya sepakat dalam dua Al-Ulu Ulu Al-Qahar dan Ulu Al-Qadr mereka semua sepakat bahwasanya Allah Maha Kuasa tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah dan mereka juga sepakat bahwasanya Allah SWT ya, sifatnya semuanya Maha Mulia tetapi mereka menyelisi Ahlus Sunnah pada Ulu yang ketiga yaitu Ulu Al-Zad bahwasanya Allah Maha Tinggi secara Zadnya dan seluruh Ahlul Bida menginggari ini baik Mu'tazilah baik Jahmiyah baik Ashairah baik Maturidiyah baik Syiah ya semuanya menginggari Allah berada di di atas yang menetapkan Allah di atas hanyalah Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang menemukan Allah di atas